Polisi pastikan YouTuber Ferdian Paleca bersama dengan kedua temannya dalam kondisi baik usai menjadi korban bui para tahanan di rutan Polrestabes, Bandung. Terlebih, dalam video yang viral di media sosial, seorang tahanan sempat memukulnya dari belakang. Setelah kejadian ini kami langsung melakukan pemeriksaan kepada Ferdian tentang kesehatannya. Alhamdulillah kesehatan tetap sehat. Tidak ada apapun juga kata Kapolrestabes, Bandung. Kombes Ulung Sampurnajaya Kepada Liputan 6.com Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020, sebelumnya, pada rekaman video yang diterima Liputan 6.com, kepala Ferdian Paleca botak plontos dan hanya memakai celana dalam hitam, Ferdian Paleca diminta untuk melakukan scout jump. Salah seorang, diantara mengabadikan dengan kamera ponsel. Aksi Ferdian Paleca di sebuah halaman tahanan itu pun ditonton nyaris oleh semua tahanan, Kadi-Kadi. Ningali Kadi Gebelka Sini-sini, lihat sini, ucap seorang pria meminta Ferdian Paleca menghadap ke kamera seperti yang dikuti pelhiputan 6.com. Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020, Ferdian Paleca sendiri terus scout jump sambil berhitung. 8, 9, 10, kata Ferdian, tak sampai di situ, usai scout jump, Ferdian Paleca diminta untuk mengakui perbuatan adalah salah. Dia mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh perekam video, abdi jelema meleguk itu. Asaku ma'ah? Meleguk melepisan hentu. Saya orang bodoh. Jadi gimana? Bodoh-bodoh banget enggak, kata pria dalam video itu yang ditirukan Ferdian. Belum selesai menirukan kalimat itu, dari arah belakang, tiba-tiba badannya dipukul oleh salah satu tahanan. Ferdian Paleca pun meringis kesakitan. Ia bahkan tak mendengar kata apalagi yang diucapkan sang perekam, apa bang? Tanya Ferdian Paleca yang langsung dibalas perintah untuk pusat olahraga Dewi, pusat-pusat ujar perekam. Disuruh masuk tong sampah dalam potongan video terakhir berdurasi 32 detik. Ferdian yang tengah duduk sambil menggenggam gelas air mineral kemudian diminta berdiri dan masuk ke dalam sebuah tempat sampah berwarna kuning. Kapol Restabas Bandung Kombes Polulung Sampurna Jayamem. Benarkan kejadian tersebut. Menurutnya kejadian itu terjadi karena adanya ketidaksukaan tahanan yang lain dengan Ferdian. Itu terjadi karena tahanan lain tidak suka terhadap kelompok ini. Karena memberikan bantuan berupa sampah. Mereka tidak suka. Sehingga tahanan lain melakukan pembulian terhadap Ferdian Cez. Ujarulung di Mapol Restabas Bandung. Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020. Detik kom, liputan 6 kom. Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!